Tempatan Martapura untuk bisa loloskan, ini adalah kehadiran dari para starting 11 untuk tim Laskar Mahesa Jenar, Bung Fefe. Ya, kita ada di sini aja. Bangkit, kita ketahui, bangkit juga pelatih bertangan dingin. Sementara itu, ini adalah lawan dari PSI Semarang, Martapura. 3-1 nampaknya, evaluasi para pemain Martapura, ASI harus bisa bermain lebih terbuka lagi. Sementara itu, oleh PSNS Medan dengan score 2-0. Dan pertanyaannya pada sore hari ini, siapakah satu hidup dan mati? Dan inilah dia, Ikova, babak pertama dari lanjutan Laga Liga 2. Sama pemain key player, sementara serangan balik kembali kali ini, Rival. Masih, Rival, masih, semua. Yee! Nur, Yulianto, Bung Fefe. Ya, ini cepat sekali kita lihat, tergerakan langsung dari contoh saya, Plastori mengerikan empat tarik. Kita lihat, dan akhirnya, BAM! Kita lihat, Nur masuk dengan begitu cepat, membuat goal pertama bagi PSI Semarang. Kita lihat bagaimana begitu pintarnya mendapatkan celah, mencari tempat. Akhirnya, Nur, kita lihat, menghantam gaung Martapura untuk yang pertama, yang pertama ini. Ya, kecolongan. Dapat dikatakan demikian di awal babak. Kita juga memberikan acaman dan pengarang. Ini kita lihat, di awalnya dari sini. Kita lihat bagaimana key skill dilanggar oleh, ya, Oliusabu. Risa Putro, Mantenk gawangnya Agus Murot, gitu. Kali ini peluang. Martapura Elsi, goooool! Berkelas, berkelas! Mamayo! Demi Raisa Demi Isiana ini adalah goal yang sangat cantik. Diajang Liga 2 Partai Perbutan. Tempat ketiga keempat, PSI Espertus, Martapura Elsi. Sebuah goal yang sangat cantik. Hancang-hancang. Rifan Ahumaruri. Kali ini sedikit lenceng, gitu. Ya, ancaman berarti bagi gawang PSI Semarang. Cuan di ini, karena masih Rifan Ahsuari. Pasirnya lupa, ho! Emang terjadi, dan kembali. Boi! Semua peluang PSI, ho! Tipis saja! Tipis saja! Satu! Ya, kembali kita lihat di sini, ya. Komunikasi yang tidak begitu bagus, ya. Kita lihat tadi, bagaimana tadi nampaknya Adis Setiawan. Ingin menarik offside, namun tidak, ya, tidak dibayar dengan para pemain lainnya. Akhirnya kita lihat peluang yang begitu bagus, tadi dari Yunus. Namun gagal untuk bisa mengeplosikan bola ke gawang. Ya, peluang yang cukup baik tadi dari... Nampaknya setelah sama-sama, Bobol, gawang, satu, dan kembali kali ini. Beluang! Beluang! BAM! Masuk ke sudut kanan gawang dari Aji Bayu Putera. Kita lihat bagaimana tendangannya sangat berkelas. Dari free kick, berkelas, tendangan pisang. Dan sekarang, roket! Luar biasa tendangannya dari Rifan Naumaruri. Dua gol untuk Rifan, dan juga martabola satu untuk Semarang. Ya, kembali ini menjadi bukit dari kampung sepak bola Tulehu. Rifan Naumaruri. Kita saksikan, berhasil mencetak gol pada... Pertama ini serangan dari kiri juga. Nampaknya sering kali dilakukan. Dan... BRO! WOOOOO! WOOOOO! Maka Tindu Bung Fefe. Ya, ini rupanya sangat baik. Pergerakannya sangat indah dan langsung. BAM! Keras! Kaki kiri Aldair. Maka Tindu menghujam gawang dari Ali Budi Raju. Untuk kedua kalinya. Draw school sementara. Kita lihat pergerakan sangat indah. Tidak pernah tadi kita lihat satu perusahaan dari Aldair melakukan syuting. Dan akhirnya, Aldair. Aldair magat Tindu mencetak gol kedua bagi Semarang. Terus Yulianto crossing. Oh, ada Melchior kali ini. Masih Melchior. Melchior! Jadi begitu bebas, namun kita lihat di surutnya sangat sempit. Berusia masih ada Adi Setiawan. Oh, keluar kali ini, Dek! Aldair, Aldair, Aldair. Adi Setiawan berikan bola ke kanan kali ini. Ada Riva Nahumaruri, sambil mencetak gol. Oh, Riva baik sekali. Goal! Oh, crossing luar biasa dan bam! Heading dari Reza Saputra yang jarang kita sebut namanya dari tadi. Dan ini kita lihat, satu penempatan bola yang sangat pintar sekali. Reza, dengan kepalanya, bam! Kita lihat, Riva akhirnya memberikan asis yang luar biasa, Ewan. Ya, luar biasa. Babak kedua ini belum masukin menit kelima. Namun kita saksikan tadi sebuah pergerakan, sebuah kelengahan di lini belakang PSIS Semarang harus dibayar mahal lewat lahirnya gol tandukan dari Reza Saputra. Baru babak kedua, langsung terjadi gol. Oh! Hampir saja. Bung Feve bahan sudah berkata di blok tadi, Bung Feve. Bung Feve ini berbuah gol, tentu saja akan menjadi gol Sundula. Sudulah, bukan kali Aldair dan... Oh! Tuhan semua! Goal! 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 Tidur Yulianto, nabak Efe. Kita lihat, goal heading, dibahasakan goal heading. Kita lihat kembali, Nur Yulianto yang sangat membayangkan pertahanan dari Zimartapura. Mencetak gol, ketiga bagiannya. Bam! Kita lihat, sangat berkelas. Masuk, sebelum masuk mengenai tianggawang dan akhirnya kita lihat, ya ini dia, akhirnya kembali keadaan lo pertandingan semakin menarik. Iya, luar biasa. Buat cepat kali ini ya, hari ini di Yulianto, masih hari ini di Yulianto. Oh, baik sekali. Oh, melihat pergerakan dari pemain Andrit di bawah. Andrit di bawah! Sontek, ini kita lihat bagaimana Andrit mendapatkan gol terupas dari Luri Yulianto. Terbebas, tidak upset. Tapi kita lihat, satu sontekan Andrit. Oh, tipis ya. Di samping gawang dari Ali Budi Raharjo. Sayang, sepatnya terbaik bagi Semarang. Oh, tampaknya. Masih dari Matapura FC berhasil berikan umat dan... Oh! Pegerangan cepat dari sekitar sayap, kita lihat bagaimana umat kali jadi dia. Bam! Satu sentuan dari Bogel, Edil Bogel. Memasukkan bola ke gawang Aji Bayu Putra. Yang keempat kalinya di babak kedua ini. Kita lihat satu, usai sangat baik sekali. Dengan kaki kiri, bola masuk kembali ke gawang dari Aji Bayu. Empat tiga, Matapura untuk sementara unggul. Ya, luar biasa memang. Fighting spirit yang dipertontonkan. Kali ini Matapura, oh, berikan bola ke kiri dan kita saksikan kali ini. Cepat! Matapura dan kita saksikan! Sayang sekali. Saya jadi teringat gol yang dilakukan terang sepuh hiri apabila skema seperti tadi. Ya. Sudah. Fala story terpleset maksud saya. Dan kembali kali ini, selua umpan. ESIS, Matapura! Goal! Crossing berkelas dan kita lihat Nuri Liatto pemain yang sangat jago untuk mencari tempat. Bang! Ini sangat luar biasa. Delapan gol, delapan bam, delapan mamayo. Pertandingan sangat berkelas. Inilah gol terindah dari Nuri Liatto. Hat-trick. Tiga gol bagi timur dan empat untuk Semarang. Betul sekali, Bung VV. Dan ribuan saya sudah mengatakan gol-gol-gol di laga pada sore hari ini. Dan luar biasa. Ini adalah laga yang memang wajib kita tonton. Dan kita saksikan tidak ada ekspresi yang berlebihan dari seorang pelat. Sebuah syuting tadi, sebuah lovers. Kita saksikan. Oh, reloh nantaknya. Iya. Ini dia. Oh, first time syuting sangat baik sebenarnya. Laga pada hari ini. Dan kembali kali ini ada sebuah pelang sebuah lovers. Kita saksikan semua tendangan. Oh, hampir saya terjadi sebuah gol kembali yang begitu indah mengenai Minstar. Ini adalah kualitas gol Liga 1. Atau bahkan mungkin kualitas gol. Alder Makas. Oh, luar biasa Alder Makas ini. Dan kita saksikan. Oh, sebuah. Luar pergerakan yang begitu licin. Dan akhirnya umpang tarik. Dan ini dia. Bam. Andrit. Andrit. Mencetak gol kelima. Tanji PCS Semarang. Tampaknya Andrit akan mengantarkan PCS ke Liga 1. Kita lihat bagaimana respon dari Marta Pula. Pergerakan luar biasa. Alder Makas. Bam. Kelas. Berkelas. First time placing dari seorang Andrit. Wibawa. Bersama yang cukup api. Dan kali ini kita saksikan. Ada Pai di sana dan. Goal. Kembali. Game over terjadi. Crossing luar biasa. Dan akhirnya. Bam. Heading kembali dari Andrit. Mencetak gol. Penentu. Saya pikir kemenangan. Bagi Semarang. Lampak. Dan saya bisa katakan game over. Game over. Andrit di bawah. Kembali. Dengan posisi begitu bebas. Lakukan heading. Dan luar biasa. Akhirnya. Terima kasih. Terima kasih.